Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin akan melakukan pemupukan tanaman cabai sahabat ya Alhamdulillah tanaman cabainya sudah tinggi Dan penyiangan rumputnya juga sudah admin lakukan Dan hari ini admin akan melakukan pemupukan untuk tanaman cabai ini Dengan dua amunisi sahabat ya Yaitu kalsium, nitrat, dan juga pospat nitrat sahabat ya Nah sahabat Tani, ini adalah pupuk kalsium kita Yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu sahabat ya Kalau teman-teman ingin tahu caranya Silahkan teman-teman cek pada video ini Di sini dijelaskan cara membuat pupuk ini ya sahabat ya Nah ini perkembangan terbarunya Kalsium nitrat kita Ini terbuat dari cangkang telur yang kita sangrai Yang kita larutkan Ini juga sekedar testimoni ke teman-teman semua Jadi kalsium akan larut sahabat ya Ketika dicampur dengan nitrobacter sahabat Nah ini terbukti larut ya Sudah mulai larut Ini sudah bisa kita aplikasikan Fungsinya untuk mencegah kerontokan bunga pada tanaman Dan juga untuk mempercepat pertumbuhan Dan yang penting Nitrobacter ini juga Menggemburkan tanah sahabat ya Dan juga sebagai penetral pH tanah sahabat ya Karena selain ini ada kalsiumnya Juga ada nitrobacter yang akan merombak tanah Yang semula bantat menjadi gembur sahabat ya Nah selanjutnya ada juga ini sahabat ya Ini SP36 yang kita larutkan Menggunakan nitrobacter juga sahabat ya Nah sekedar testimoni juga Ini SP36nya hancur lihat ya Nah untuk fungsi dari nitrobacter yang dicampur dengan SP36 ini Supaya merangsang bunga agar semakin lebat sahabat ya Batangnya juga supaya semakin besar dan semakin tinggi sahabat ya Dan juga supaya akar cepat berkembang Setelah kita pupuk menggunakan SP36 yang dicampur dengan nitrobacter sahabat ya Nah sahabat Tani sebelum ke proses pemupukannya sahabat ya Advin akan berbagi ke teman-teman semua Bagaimana sih caranya agar tanah menjadi gembur sahabat ya Nah sahabat Tani bisa kita lihat pada tanah disini sahabat ya Bukan yang ada mulusannya ini sahabat ya Kita coba lihat tanah sebelumnya di media tanam ini seperti apa Nah sahabat Tani Nah sahabat Tani tanah disini sebetulnya seperti ini sahabat ya Keras seperti ini bantat seperti ini Nah ini kita coba Nah bisa teman-teman lihat ya Kering, keras, bantat ya Nah sahabat Tani sekarang kita bandingkan dengan tanah yang sudah kita olah ini Bisa teman-teman lihat Nah gembur sahabat ya Diambil pakai tangan aja gembur ya Nah ini Kegemburan tanah ini Advin akan bagikan ke teman-teman semua Tips agar tanah ini menjadi gembur sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk yang pertama Yaitu usahakan Air tetap tersedia Pada media tanam Misalkan Tiga hari sekali atau seminggu sekali Media tanam kita itu dialiri dengan air Karena air sangat penting Sahabat ya itu faktor yang pertama Penggembur tanah Nah untuk yang kedua Bisa teman-teman gunakan mikroorganisme Baik itu mikroorganisme lokal Atau dekomposer Atau pupuk organik Yang teman-teman beli di toko pertanian Nah sahabat Tani Salah satu mikroorganisme lokal Itu Nitrobakter ini sendiri Nah Boleh juga teman-teman Membuat mikroorganisme lokal Dari Nasi basi Seperti ini Nah Untuk membuatnya juga mudah sahabat ya Ini bahannya cuma dua Nasi Dan gula Dan air sahabat ya Nah jadi seperti ini Nah kalau untuk Membuat satu liter setengah gini Teman-teman bisa gunakan Nasi sekitar 200 gram Kemudian gula merah 200 gram Dicampur dengan air Nantinya akan seperti ini Sahabat ya Ini adalah mikroorganisme lokal Dari nasi basi Sahabat ya Nah warnanya seperti ini Sahabat ya Agak kemerahan Kalau sudah jadi Pupuk organik cair Atau mol ya Atau mikroorganisme lokal Ini modalnya cuma nasi basi Dan gula merah Sahabat ya Tapi jadi pupuk Pembenah tanah Penggembur tanah Walaupun kita tidur Walaupun kita tidur Tanah akan gembur Tanaman akan subur Karena mikroorganisme ini Bekerja siang malam Untuk menggemburkan Media tanam kita Tanah bantat pun Jadi gembur Kalau sudah Menggunakan mikroorganisme lokal Ataupun mikroorganisme Yang kita beli Di toko pertanian Sahabat ya Atau mikroorganisme Yang kita dapat Dari hutan Sahabat ya Itu juga Faktor Penentu Kegemburan tanah Dan kesuguran tanah Sahabat ya Nah itu faktor yang kedua Nah untuk yang ketiga Kalau teman-teman Pengen tanah ini gembur Tanpa dicangkul Sahabat ya Bisa teman-teman tanam Tanaman yang mengundang Mikroorganisme Penggembur tanah Misalnya Teman-teman tanam Kacang tanah Misalnya Tujuan utama teman-teman Mau nanam cabai Tapi Teman-teman Tidak punya modal Atau tidak punya tenaga Untuk mencangkul tanah Bisa teman-teman Tanam dulu Kacang tanah Misalkan nih Ada Ada lahan Terus Teman-teman Tidak punya modal Untuk mencangkul Baik itu Tenaga sendiri Ataupun Ngupahin ke orang lain Teman-teman Cukup tugal aja Tanam kacang tanah Disitu Lalu nanti Setelah tumbuh Bisa teman-teman Koredin di pinggir-pinggirnya itu Supaya Si kacangnya Tumbuh Nah nanti Setelah kacang tanahnya itu Panen Baru teman-teman Tanami dengan Cabai Nah jadi itu juga Salah satu Penggembur tanah Yang alami Sahabat ya Hanya dengan menanam Kacang tanah aja Tanah kita akan Menjadi gembur Karena ada Mikroorganisme Yang ada pada Akar kacang tanah Nah jadi nanti setelah Akar kacang tanahnya itu Lapuk Itu secara otomatis Akan menggemburkan Tanah Teman-teman Selain faktor yang ketiga tadi Ya yang pertama tadi Air yang kedua Mikroorganisme Yang ketiga Tanam Tanaman yang mengundang Penggembur tanah Ya Yaitu Misalkan dengan Kacang tanah Itu faktor yang ketiga Nah sekarang Faktor yang keempat Bagaimana supaya Tanah menjadi gembur Bisa Teman-teman Tabur Dengan Kapur dolomit Sebelum ditanami Tabur Kapur dolomit Ya Itu juga bisa Menggemburkan tanah Nah selain kapur dolomit Juga bisa Dengan garam Ya Untuk menggemburkan tanah Sebelum ditanami Jadi sebelum ditanami Teman-teman Tabur Garam Atau dolomit Pada lahan Sahabat ya Insya Allah nanti Tanah akan gembur Nah untuk yang selanjutnya Selain Dolomit Atau Kapur Atau Abu Atau Garam Lalu tabur Pada Media Tanam Sebelum kita Olah Sebelum kita Tanami Sahabat ya Itu juga Bisa menjadi Faktor Penggembur Tanah Nah untuk yang kelima Bisa juga Dengan Arang Sahabat ya Jadi sebelum ditanami Kita bisa Tabur Arang Sebelum ada tanaman Apapun Kita tabur Arang Kemudian Kita Siram Atau kita Spray Dengan Mikroorganisme Ya itu juga Salah satu Penggembur Tanah Nah untuk yang ke enam Teman-teman Bisa Tabur Media Tanam Kita Sebelum kita Tanami Bisa ditabur Dengan Kotoran Hewan Baik itu Kotoran Sapi Kotoran Kambing Ataupun Kotoran Ayam Sahabat ya Itu juga Sebagai Penggembur Tanah Karena Apa Karena Pupuk organik Ataupun Kompos Baik itu Di fermentasi Ataupun Tidak Itu Menghasilkan Mikroorganisme Yang nantinya Akan Bekerja Menggemburkan Tanah Nah syukur-syukur Teman-teman Gunakan Ke enamnya Ini Ke enam Faktor Ini Jadi Secara otomatis Tanah kita Akan menjadi Sehat Dan Gembur Nah Nantinya Akan menjadi Seperti ini Sahabat SP36 Ketika Dicampur Dengan Hidrobacter Kita gunakan 200 ml Satu gelas Ini Nah Selanjutnya Kita akan Gunakan Kalsium Netcut Versi Organik Sahabat Yaitu Dari Cangkang Telur Yang kita Rendam Menggunakan Hidrobacter Sahabat Supaya Bunga-bunga Yang sudah Jadi Tidak Rontok Sahabat Kita gunakan 200 ml Juga Sahabat Kita gunakan 200 ml Per 10 liter Air Sahabat Nah Sahabat Tani Kalau Teman-teman Tidak Punya Ini Misalkan Teman-teman Pengguna Kimia Sahabat Misalkan Petani Konvensional Bisa Ininya Diganti Kalsium Nitrat Ininya Bisa Diganti Dengan Ultradap Sahabat Ini Peganti Ultradap Ini Peganti Kalsium Nitrat Sahabat Misalkan Teman-teman Mau Tambahkan Dengan NPK 16 Juga Boleh Tanaman Yang Di Tanam Di Media Tanam Yang Bagus Sahabat Walaupun Bibi Tua Tapi Tunasnya Bermunculan Sahabat Nah Sekarang Kita Kocorkan Satu Gelas Per Tanaman Sahabat Nah Seperti ini Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Admin Bukan Menggurui Tapi Hanya Berbagi Pengalaman Saja Mohon maaf Kepada Bolo-bolo Cabai Atau Bolo-bolo Tomat Ataupun Para petani Di seluruh Nusantara Ini Hanya Sekedar Berbagi Pengalaman Saja Bukan Menggurui Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax